Hai guys, sudah tahukah jika Finlandia dinobatkan lagi menjadi negara paling bahagia di dunia? Nyatanya, ini adalah tahun ke-7 Finlandia ditetapkan sebagai negara paling bahagia menurut World Happiness Report atau Laporan Kebahagiaan Dunia Tahunan yang disponsori PBB. Laporan Kebahagiaan Dunia terbaru diterbitkan pada Rabu 20 Maret 2024 kemarin. Negara-negara Nordik mempertahankan posisi mereka di antara 10 negara paling bahagia di dunia, dengan Denmark, Islandia, dan Sweden mengekor Finlandia. Peringkat Kebahagiaan ini didasarkan pada evaluasi kepuasan hidup yang dinilai sendiri oleh individu, serta produk domestik bruto atau PBB berkapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan, kedermawanan, dan korupsi. Laporan tersebut mencatat bahwa negara-negara paling bahagia tidak lagi termasuk negara-negara terbesar di dunia. Dalam 10 negara teratas, hanya Belanda dan Australia yang memiliki populasi lebih dari 15 juta. Dari 20 negara teratas, hanya Kanada dan Inggris yang memiliki populasi lebih dari 30 juta. Sementara itu, seorang peneliti kebahagiaan di University of Helsinki di Finlandia, Jennifer de Paula, mengatakan bahwa hubungan erat warga Finlandia dengan alam dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sehat menjadi kontributor utama bagi kepuasan hidup mereka. Selain itu, orang Finlandia mungkin memiliki pemahaman yang lebih mudah dicapai tentang apa itu kehidupan yang sukses dibandingkan dengan misalnya Amerika Serikat, di mana kesuksesan sering disamakan dengan keuntungan finansial. Menurut de Paula, masyarakat Finlandia yang memiliki kesejahteraan yang kuat, kepercayaan terhadap otoritas negara, tingkat korupsi yang rendah, serta layanan kesehatan dan pendidikan gratis juga menjadi kuncinya. Peneliti itu menyebut masyarakat Finlandia diliputi oleh rasa kepercayaan, kebebasan, dan otonomi yang tinggi. Lantas, apa kata penduduk Finlandia sendiri ya? The main ingredient of Finnish happiness is actually meaning. In other words, leading a meaningful life. And for that, you need to have a lot of parts of society in good shape. You need to have friends and family, you need to have good education, you need to have opportunities. The right to fulfill your own dreams. I think the closeness of the nature plays a big part in that. Even if you live in a big city like Helsinki, like I do, the nature is really never far away. It is made of keeping things simple, not complicating them, and being kind of low-key about everything, and using all your energy. Not so much to communicate in things, but solving them, really. It's made out of personal control, cooperation, overcoming challenges, good food, and good music. Finnish happiness for me is silence, nature, and a little bit of craziness. For me, very important is the idea of what you see is what you get. When you know pretty much what's going on around you, life gets so much easier. Finnish happiness, in my opinion, is made from beautiful nature, freedom of choice, and you can trust the system and the people. For me, Finnish happiness is in the small things in life. If we have a really long, dark winter, but then it comes this one sunny day, and we're really happy for it. Everyone goes outside and enjoys the sun. Or that we always expect the worst, but then it's often misunderstood by being negative. But it's really like, when you expect for the worst, when something good happens, then you're just happy for it, and you appreciate the small things in life. To be continued... To be continued...